Hadis Bukhari dikatakan, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang diantara kalian yang pergi ke padang pasir dia membawa semua kekayaannya, semua bekalnya di atas unta lalu dia tidur, dia istirahat di padang pasir yang luas, tandus gak ada orang lain kecuali dia waktu dia bangun, untanya hilang airnya hilang, makanannya, untanya semua hilang lalu dia cari-cari gak ketemu di padang pasir yang luas dia setelah putus asa, dia mengatakan mungkin saya sudah tidak bisa hidup maka lebih baik saya kembali ke tempat yang pertama tadi saya tidur saya tidur mungkin saya langsung mati aja begitu dia tidur dengan harapan dia mati terbangun dia lihat ada unta di sebelah dengan bekal-bekalnya semua bagaimana gembirahnya dia? kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya Allah suka kita dengan taubat teman-teman sekalian memperbanyak istighfar walaupun antum rasa tidak punya dosa karena dosa banyak dosa banyak coba saya kasih contoh dosa-dosa yang antum tidak sadari antum dari rumah ke mesin sini tadi berapa banyak pelang-pelang yang ada perempuan tidak pakai jilbab ada gak? sudah antum pungkiri belum? kan yang kamu kan harus ya dengan tangan, kalau gak bisa dengan lisan, kalau gak bisa dengan hati dan itu selemah-lemah iman antum sudah bilang belum? ya Allah munah-mudahan hilang ini pelang dari sini kalau gak dosa berapa banyak orang antum lewat perempuan tidak pakai jilbab di pinggir jalan di pasar, tetangga berapa banyak? sudah antum pungkiri belum? dosa masuk ke mal kita gak beli musik tapi musik diputar kita lagi dengar kita gak dengar musik tapi lagi ada dosa gak? dosa harus ingkar-mungkar jadi ada dosa-dosa yang bisa memang butuh pengampunan kan? makanya kata Nabi SAW saya bertawabat dan berisikfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali itu Nabi SAW apalagi kita gitu baik manfaatnya sangat besar teman-teman sekalian kita dengarkan dalilnya surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12 lihat dari awal saya sampaikan semua ada dalil ya ini bukan penyampaian kosong saja ada buktinya surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12 Allah berfirman A'udhu Billahi minasyaitan rajim fa'kul kustaghfiru rabbakum innahu kana gaffara aku berkata kepada kaumku Nuh berkata pada kaumnya beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia maha mengerima taubat hamba-hambanya manfaatnya apa? yursilis sama'alikum midrara dia akan kirimkan buat kalian dari langit hujan yang lebat makna lain rezeki yang banyak dan dengan istighfar dia akan memperbanyak buat kalian harta-harta amwal dan banin keturunan dan dengan istighfar dia akan memperbanyak kebun-kebun kalian dan juga memperbanyak hasil dari lautan dan sungi kalian istighfar saya akan ambil kisah daripada ayat ini kisah seorang ulama tabi'in bernama Hassan Basri rahimahullah Hassan Basri teman-teman sekalian adalah muridnya Ali bin Abi Talib orang yang sangat salih lah setiap hari orang-orang antri di rumahnya karena Hassan Basri ini kalau ngomong surga neraka kematian atau amal salih jadi orang kalau dekat dia pasti rasa tenang selalu dekat dengan Allah jadi orang di rumah yang antri terus minta nasihat sama dia tinggal cerita pernah ada tiga orang datang pagi hari yang satu datang masuk di rumahnya ada istrinya disitu lalu kemudian dia bilang wahai imam kalau imam kita sekarang kiai ya wahai kiai gitu ya wahai imam saya sudah lama menikah dengan istri saya ini ada istrinya di bawah sudah 10 tahun menikah tidak bisa punya anak tidak punya anak sudah ikhtiar sudah minum obat ini obat itu ketobib ini tapi tidak ada hasilnya apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar bukan baca istighfar perbanyak jangan berhenti mulutmu astagfirullah terus kita kalau turun sebentar teman-teman turun dari masjid ini ke motor ke mobil coba baca istighfar coba hitung pakai jari itu bisa 50 100 kali 1 menit 2 menit antun bisa pakai 100 kali dengan cara astagfirullah itu sudah banyak manfaatnya daripada antum di lampu merah lihat helmnya orang warna apa mobilnya orang merek apa baca istighfar untuk apa sih ibu dengan itu gitu kan perbanyak istighfar teman-teman daripada ngomong kosong gosip tidak ada gunanya istighfar kepada Allah kata Hasan Basri perbanyak istighfar pulanglah orang ini diamalin masuk orang kedua nih pasien kedua masuk ya imam saya sudah lama kena penyakit di perut saya bertahun-tahun berobat-obat tidak pernah sembuh apa saran anda perbanyak istighfar kata Hasan Basri pulang amalin jangan baca ya perbanyak non-stop pulang orang ini datang orang ketiga masuk pasien ketiga lalu bertanya wahai imam saya sudah lama bekerja bantin tulang tidak pernah kaya seperti orang itu ditunjuk orang kaya di kota itu saya mau kaya seperti dia bagaimana caranya sudah ikhtiar banyak waktu tiap hari kerja angkat bantin tulang segala kata Hasan Basri perbanyak istighfar pulang amalin waktu pulang tiga-tiganya istrinya Hasan Basri tanya wahai suamiku tadi tiga orang itu datang tanya masalah cara bagaimana mungkin anda perlu bantu modal mungkin anda perlu tuntun ke covid mana mungkin bisa sembuh penyakitnya dan seterusnya kata Hasan Basri wahai istriku kau tidak dengar mereka sudah ikhtiar sekarang tinggal penghambatnya penyumbatnya itu dosa mereka tinggal itu penyumbatnya harus diangkat dan tidak ada cara lain kecuali istighfar tidak kau dengar firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ayat 12 Nuh berkata fakultus takfiro rabbakum indau kana ghafara Nuh berkata kepada kaumnya kata Hasan Basri kepada istrinya Nuh berkata aku katu berkata kepada kaumku beristighfar kepada Tuhan kalian semua Tuhan kalian maha pengampun manfaatnya dia akan turunkan dari langit hujan yang lebat dan akan memperbanyak buat kalian harta dan keturunan yang miskin jadi kaya yang tidak punya keturunan akan diberikan dia akan jadikan buat kalian kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang bisa diambil manfaatnya